Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys Dan pada video kali ini gue mau bahas ADRO guys A-D-R-O dan potensi dividen interim Maupun dividen finalnya guys ya Karena gue sempat tertarik membahas saham ini Mengingat di sosial media, di twitter Gue menemukan ada pertanyaan Serok ADRO? Enggak nih sekarang? Serok ADRO enggak? Jadi gue mengatakan serok Begitu guys, menurut gue Kita akan bahas kenapa Kenapa gue pribadi bisa mengatakan serok ADRO kalau lo punya duit Jadi gini guys Semua orang sudah tahu bahwa laba bersih dari ADRO ini luar biasa besar Lebih dari 25 triliun Sampai bulan ke-9 di tanggal 30 September 2022 Kalau lo lihat di RTI Tepatnya mungkin di 28,93 triliun 9,93 atau 98 triliun Dan kurs yang digunakan adalah 15.200 guys Jadi kenaikan harga USD Itu juga meningkatkan keuntungan ADRO secara tidak langsung guys Nah sekarang kita lihat datanya aja guys Kenapa gue bisa mengatakan Gue pribadi ya guys Gue pribadi mengatakan bahwa kalau harga ADRO segini Serok Jadi gini guys Si ADRO ini kita lihat EPSnya aja ya guys ya Lu boleh lihat di RTI juga Karena data ini juga gue dapatkan dari RTI Selain gue sudah baca laporan keuangannya si ADRO Kalau lo lihat di laporan keuangan Laba bersih dari ADRO di tahun 2022 Tanggal 30 September adalah 1,9 juta USD Tapi di dalam laporan keuangannya Dinyatakan dalam ribuan USD Artinya 1,9 juta ini lo kalikan 1000 Kemudian lo kalikan lagi 15.200 Kurs USD ya Kurs USD ini sekarang sudah 15.600an Sorry Sudah 15.500an Atau 15.600an Tapi kan Belum tentu transaksinya Menggunakan kurs yang 15.600an Bisa jadi menggunakan yang 15.200an itu Nah Makanya di RTI Kalau lo hitung ya Total laporan bersihnya adalah 28,98 triliun Nah sekarang kita lihat guys Kita ngomongin EPS aja Kalau udah ngomongin saham batu bara Kita langsung ngomongin EPS aja Ngomongin EPS Gak usah lihat valuasinya Valuasinya udah mahal-mahal Tapi lihat EPSnya Sekarang gini guys Adro Berpotensi mendapatkan 1.208 per lembar Pada tutup buku tahun 2022 Nah Si Adro Dari tahun 2019 Sampai tahun 2021 Selalu membagikan dividen Yang 2019 Dia membagikan dividen interim Dan dividen final Yang di tahun 2020 Dia membagikan dividen final Saja Ya Ini kalau gue salah Coba dikoreksi Tapi yang gue tau Di tahun 2020 Adro Hanya membagikan dividen final Ya ini Dividen finalnya 66,28 Per lembar Di tahun 2021 Dia membagikan dividen interim Dan dividen final Jadi Si Adro ini juga punya Track record Dia membagikan dividen interim Nah Sekarang Bagaimana potensi Dividen interim Adro Di tahun 2022 Kita cek dari EPSnya aja guys EPS Sama Dividen payout ratio Dividen payout ratio Adro Di tahun 2019 Itu adalah 61% Di tahun 2020 Adalah 100% Dia bagikan semua laba bersihnya Sebagai dividen Di tahun 2021 Dia membagikan 72% Dividen payout ratio 27 sekian persennya Sebagai laba ditahan Nah Kita asumsikan Kalau misalkan Adro Membagikan 70% aja guys 70% Dari laba bersih Di tahun 2022 Begini Berarti Dividen per sharenya Dia adalah 845 Kan guys 845 Anggap saja 845 Itu adalah Angka yang akan Dibagikan sebagai Dividen Untuk Investor dari Adro Nah sekarang Adro Bisa membagikan Dividen interim Sama dividen Final Dividen interimnya Kalau kita lihat Di tahun 2019 Itu lebih dari 50% guys Di tahun 2021 Juga lebih dari 50% Artinya Anggap saja Kita asumsikan Si Adro Membagikan Dividen interim 50% dari 845 Berarti Dia dividen Per sharenya Adalah 422 Ya guys Berarti Lu inget nih guys Dia berpotensi Membagikan Dividen interim Di tahun 2022 Adalah 422 Ini kalau Diambil 50% Dari 845 Tadi Nah Kalau misalkan Dividen Interimnya Aja 422 Dan harga Adro Saat ini Adalah 3560 Ya guys Nih Gue ulangi lagi Guys Kalau misalkan Aja Dividen Interimnya 422 Kemudian Harga Adro Saat ini Adalah 3560 Berarti Dividen Yieldnya Ya guys Itu lebih dari 10% Nah Coba nih Kita cek ya 422 Berbanding 3660 Dikali 100 Dividen Yieldnya 11% Dan 11% Itu Termasuk Besar Coba Lu Misalkan Lu Nyangkut Di Adro Di harga 4000 Kemudian Lu Cut loss Nih Sekarang Lu mengalami Kerugian Kemudian Lu Coba Mencari Saham Lain Yang Berpotensi EPS Sebagus Adro Atau Sebagus Saham Batu Bara Lain Dan Lu Mengharapkan Harga Saham Yang Lu Cari Perusahaan Itu Naik Sulit Guys Nah Si Adro Berpotensi Membagikan Dividend Interimnya Adalah 11% Lu Kalau Lihat ITMG Kemarin ITMG Itu kan Membagikan Dividend Interim 4100 Guys Kemudian Harga Dia Adalah 40.000 Dividend Yieldnya Adalah 10% 9% Ternyata Sempet Naikkan Guys Walaupun Turun Lagi Dan Itu Gue Sudah Bahas Potensi Dividend Interim Sama Harga Saham ITMG Terkait Dengan Pengumuman Dividend Nah Sekarang Adro Dengan Dia Berpotensi Membagikan 422 Sebagai Dividend Interim Kemudian Harga Sahamnya 3.500 Potensinya Akan Naik Menurut Gue Sekarang Gini Misalkan Nanti Sore Di Adro Membagikan Dividend Interim 422 Perlembar Apa yang Akan Terjadi Di Hari Kamis Bisa Naik Bisa Naik Dia Masih Bisa Naik Ke Angka 4.000 Seharusnya Nah Tapi Lu Jangan All in Juga Jangan Semuanya Dimasukin Adro Karena Memang Seperti Yang Gue Sampaikan Di Video Sebelumnya Memasukkan Semua Aset Lu Duit Lu Ke Saham Batubara Itu Memang Ya Kurang Bijak Walaupun Lu Gak rugi-rugi Banget Karena EPS Masih Menarik Nah Itu Guys Kalau Misalkan Dividend Interim Adalah 422 Dan Dividend Final Adalah 422 Ya Artinya Adro Ini Masih Menarik Baik Untuk Dividend Interim Kemudian Untuk Tahun Depan Juga Jadi Gitu Lu Kalau Ngelihat Berita Pasti Banyak Berita PLTU Disuntik Mati PLTU Dipensiunkan Batubara Harganya Sudah Turun Batubara Sudah Mulai Menghilang Sudah Bukan Primadona Kalau Lu Melihat Berita Di Di Pasar Modal Lu Akan Melihat Dan Mendengar Berita Seperti Itu Guys Jadi Itu Yang Mengganggu Mental 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 Investor Itu Terganggu Dengan Berita Berita Tersebut Gue Gak Masuk Gue Pribadi Gue Gak Masuk Grup Grup Telegram Gue Gak Masuk Grup Grup Tujuannya Apa Supaya Menjaga Mental Gua Kemudian Gue Melakukan Diversifikasi Tujuannya Apa Supaya Menjaga Mental Gua Ini Gua Berbagi Aja Gua Juga Belajar Dari Orang Yang Lebih Ahli Jadi Menjaga Mental Dalam Berinvestasi Menurut Gua Penting Dan Kalau Misalkan Lu Berinvestasi 10% Fundamental 90% Mental Ada Yang Pernah Membahas Ini Dan Gua Setuju Kalau Lu Buru Buru Cut Lo Buru Buru Cut Lo Lu Aset Lu Dalam Jangka Panjang Akan Berkurang Terus Tapi Kalau Lu Gak Cut Lo Untuk Saham Adro Adro Ini Sekali lagi Gua Katakan Lu Cut Lo Boleh Tapi Untuk Saham Adro Lu Cut Lo Saat Ini Wah Itu Menurut Gua Menurut Gua Adalah Hal Yang Sangat Rugi Karena Memang saham Ini Belum Pantes Dicat Dilihat Dari Mana Dilihat Dilihat Dari Potensi Dividen Ya Itu Guys Jadi Gue Menganggap Berpendapat Bahwa Adro Berpotensi Membagikan Dividen Per share Itu Adalah 400 Dengan Dividen Yieldnya Kalau Di harga Sekarang Berarti Lebih dari 10% Artinya Apa Jawabannya Yang Tadi Gue Sampaikan Di Awal Sekarang Waktunya Serok Lagi Pula Sekarang Kemarin Ada Yang Mengatakan Batubara Udah Mulai Turun Tempat Turun Ke 280 Kalau Gue Gak Salah Sekarang Naik lagi Guys 330 Jadi Terlalu Rini Menyebut Bahwa Batubara Itu Akan Selesai Sedangkan Kalau Kita Mencari Saham Lain Di Luar Batubara Belum Ada Yang Menarik Begitu Guys Artinya Tetap Perlu Waspada Perlu Diversifikasi Jangan Semuanya Ditaruh Di Batubara Tapi Jangan Panik Selling Juga Kayak Begitu Guys Gue Pun Masih Megang Saham Batubara PTBA Tapi Porsi Di Portofolionya Sudah Gak Gede Ada Saham Saham Lain Yang Memang Masih Mendominasi Dan Gue Sebar Begitu Guys Tapi Kalau Untuk Adros Saya Lagi Gue Katakan Ini Valid Menurut Gue Masih Layak Untuk Dikoleksi Dilihat Dari Potensi Dividend Interim Potensi Dividend Final Yang Kita Asumsikan Bisa Juga Membagikan 400 Perlembar Kemudian Dilihat Dari EPS Yang Gber Potensi Mendapatkan 1208 Ditutup Buku Tahun 2022 Belum Kalau Misalkan Nanti EPS Di Kuartal 4 Lebih Tinggi Berarti Dia Lebih Dari 1208 EPS Setahun Jadi Itu Karena Gue Tertarik Membahas Adro Banyak Yang Bertanya Waktunya Serok Gak Nih Ya Kalau Gue Pribadi Serok Kalau Ada Duit Serok Waktunya Beli Lagi Gitu Gitu Lagi Dikasih Murah Gitu Oke Gitu Aja Sekali Lagi Kalau Misalkan Memang Ini Lu Ada Yang Tidak Sependapat Lu Boleh Comment Di Bawah Semoga Video Ini Bermanfaat Semoga Lu Sehat Selalu Sehingga Kita Bisa Bertemu Di Video Selanjutnya Gue Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Bukan Ajakan